Pemirsa terdakwa dugaan penggelapan pajak menjalani sidang eksepsi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, Direktur PT BAS Rudi Salih menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Pengadilan negeri Jambi, Senin 8 November 2021, kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan penggelapan pajak yang menjerat Direktur PT BAS Rudi Salih. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa Rudi Salih dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai PT BAS pada Februari 2017 hingga Juni 2017 dan Desember 2017. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar serta tidak lengkap. Dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Akibat pemangsuan laporan merugikan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Rudi Salih melalui kuasa hukumnya ajukan eksepsi, keberatan, dan meminta agar bebas dari dakwaan. Dalam eksepsinya, peminta agar tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, meminta pembebasan dari tahanan kota, memulihkan harkat martabat nama baik terdakwa, serta membebankan biaya perkara kepada negara. Menanggapi hal itu, penasihat hukum terdakwa, Rudi Bangun, keberatan akan dakwaan dari penutup umum. Tentang kerugian negara, harus ada lembaga yang berwenang resmi secara undang-undang yang dapat menentukan berapa besar kerugian negara, bukan lembaga lain apalagi perorangan. Kalau memang menyangkut kerugian negara, berarti harus ada lembaga yang berwenang secara resmi, secara undang-undang yang dapat menentukan berapa besar kerugian negaranya. Dan di dalam undang-undang BPK sudah sangat jelas, bahwa BPK lah yang memiliki kewenangan, bukan lembaga lain apalagi perorangan. Apalagi kalau memang perorangan itu bersatus pegawai negeri sipil, nah inilah kita akan uji. Dia PPNM dong? Penyidik? Kalau bukan, regional ini pegawai negeri sipil yang kita tidak tahu dari mana. Maka bukan penyidik ya? Bukan.